Halo bro, jumpa lagi bersama Zenatan disini Kali ini aku akan mereview ini ya Vigen yang kemarin udah aku unboxing, baru unboxing Aku akan mereview Jadi mulai dari suhunya dan kecepatan masuknya Ini Vigen yang harganya di bawah 200 ribu Jadi 200 ribu, dia super speed travel charger Nah itu loh, jadi yang bikin penasaran disitunya Udah beberapa kali aku coba Ini aku akan tunjukkan, dia 65 watt ya 2 port USB-C, 1 port USB-A Dan dalam kemasan ini mendapatkan free kabel Free kabel USB-C Jadi aku akan coba pengecasan Pertama nanti pengecasan ke iPhone dulu Ya, biasa seperti biasa iPhone 11 Pro Max Kita pakai estimasi 30 menit aja Jadi 30 menit itu biasanya kan puncak-puncaknya ya Puncak-puncaknya daripada suhu charger ini Ke iPhone setelah itu kita ke Macbook Ya, jadi 2 kali uji coba 2 kali uji coba untuk ke Kemana ke iPhone dulu, habis itu setelah itu ke Macbook Baru nanti aku kasih kesimpulan Selayaknya seperti apa untuk charger ini Ya, apakah bisa digunakan untuk Sehari-hari Atau Aku blacklist atau gimana Nah, tapi yang sementara aku perhatikan ya Oke-oke aja sih Ini ada lampu indikatornya ya, jangan lupa ya Ini ada lampu indikatornya Kalau kita colokkan seperti ini Bentar, nah ini Eh, kelihatan ya Nyalak ya Nah, gitu Ini Ya Oke Jadi kita mulai Pengecasan ini ke iPhone dulu ya iPhone dulu Habis itu ke Macbook Baru kita ambil kesimpulan Oke Kita ke iPhone Nah, ini kita coba Pengecasan Ke iPhone ya Ini ke iPhone Ya Ke iPhone seperti apa Nah, ini Yang masuk 14W ya Ini posisi Coba Posisinya Sekarang 19% Ya Ini 19% Posisi Di 19% Ya Jadi kita Nanti kita Sama-sama Saksikan Apa namanya 30 menit Kemudian Ya Kita cek Suhunya juga Untuk Pengecasan ke iPhone Seperti apa Ya Jadi kita Sama-sama tunggu nih 30 menit Masuknya Berapa persen Tadi 19% ya Ini kita mulai Nah, ini jamnya ya Jam 6 ya Dihitung jam 6 aja ya Jam 6 kurang 5 menit lah Ya Ini jam 6 kurang 5 menit Berarti Nanti jam Setengah 7 ya Setengah 7 kita Sama-sama Saksikan ya Setengah 7 kita Sama-sama saksikan Disininya berapa Disininya berapa Nah, ini Pengecasan Pakai ini ya Pakai Punyanya Siapa nih Nah, Vigen ini Jadi biar Biar jelas Nanti hasilnya Seperti apa Ini kita Ngecas ke Mana Ke iPhone dulu Ya Ini pengecasan Pengecasan ke iPhone-nya Seperti apa Kita tunggu 30 menit ya Kita tunggu sama-sama ya Oke Ini udah 30 menit ya 30 menit Dan Apa namanya Nah Dia 80% 80% Otomatis Ya Ini Apa Pengecasan turun ya Pengecasan turun ya Nah, dia 1 Watt ya Pengecasan turun Dan 1 Watt Kita cek Untuk suhunya Sebentar 40 ya 40 derajat Nah 40 derajat itu termasuk Termasuk Tidak Panas ya Ini termasuk Tidak panas ya Ya Betul sekali Dan sekarang Sudah memasuki Masa Penurunan Suhu Dari Handphone ini ya Karena Setiap 80% Berarti Ini 30 menit Masuk 80% Berarti cepat banget Ini Ini cepat banget ya Hitungannya cepat banget Jadi kita Pengecekan Cuman di 30 menit aja ya 30 menit aja Dan suhunya Masuk 40 derajat 40 derajat Sekarang kita Coba Untuk ke Macbook Seperti apa Oke Jadi udah Termasuk Hitungan Super speednya Benar ya Dari Keterangan Apa namanya Keterangan dari Pihak Apa Pihak Vigen ini Kalau Super speed 30 menit Mencapai 80% 80% Pengisian Ya Oke Kita sekarang Beralih ke Macbook ya Kita beralih ke Macbook Nah Ini sekarang Kita coba Ke Vigen ini Ke Macbook ya Ke Macbook ya Ini Kebetulan Pas Ini Macbooknya Sebentar Dalam Dalam posisi Nah Ini dia Ya Baterai lemah Ya Posisi Baterai lemah Oke Ini udah kita Tancapin Ya Kita uretkan Kesini Biar jadi Biar jelas Ini Biar jelas Dan gamblang Nah Ini pengecasannya Coba Kita colokkan Dulu Sebentar Eh Ini udah masuk ya Nah Ini dia Sekarang Posisinya Sudah masuk Kita coba Pengecasan Ya Kita lihat Bersama-sama Ini Eh Sudah naik ya Semua ya Mengenai Apa ini namanya Dari Wotnya Wotnya Sudah masuk Nah Ini kita tunggu 30 menit 30 menit Itu seperti apa Gitu loh Ya kan Nah ini Ini 30 menit Seperti apa Nanti kita lihat Hasilnya Ya Dan kita nanti Cek suhunya juga Suhunya juga Ini posisi Sebentar Ini Di 9.42 ya 9.42 Jadi Nanti 30 menitnya Berarti Jam Jam Tidak fokus Tidak fokus ke Masuknya Berapa persen Ya Tapi Tidak apa-apa Karena kita Pengen tahu Kecepatan Super speed Yang Digaumkan Dari Vigen ini Seperti apa Nah Terus Mengenai suhunya Mengenai suhunya Nanti kita Coba Tes Bersama-sama Tadi yang Apa namanya Yang iPhone sudah ya Itu di 40 derajat Setelah 30 Menit Nah Sekarang Ini 30 Menitnya Kita Cek Mulai Dari Suhu Dan Masuknya Ke Macbook Berapa Persen Oke Kita Tunggu Sama-sama Ini Coba Kita Lihat Lagi Masih Masuk Pengisian 41 Watt 41 Watt Oke Kita Tunggu Sama-sama Kita Tunggu Sama-sama Sampai 30 Menit Mendatang Ini Sudah 30 Menit Dan Apa Namanya Ini Watt Masih Gede Masih Gede Tadi Kita Start Watt Sekitar 40 Lebih Tapi 30 Menit Kemudian Dia Speed 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 Naik Ya Betul Kalau Dibilang Apa Namanya Super Speed Kayaknya Itu Benar Sesuai Jadi Dari Awalnya 40 Kita Waktu Tadi Mulai 30 Menit Yang Lalu Itu Speed Menambah Sekarang Kita Lihat Cek Panasnya Wah 50 50 Jadi Memang Standart Kalau Apa Namanya Panas Seperti Ini 54 Malah Sebelah Sini 54 Nah Ya Memang Sekitar Segitu Ya Sekitar Segitu Seperti Produknya Anchor Sekitar Segitulah Kalau Puncak Puncaknya Puncak Puncaknya Pengecasan Itu Sekitar Segitu Jadi Ini Kita Lihat Lagi Disini Ini Ya Nah 50 Jadi Benar Kalau Melihat Melihat Apa Namanya Bandrolnya Itu Super Speed Ya Benar Ya Cuman Ini Masuknya Ini Saat Ini 51% Jadi 51% Ke Macbook Ya Ke Macbook Itu 51% Pengecasannya Dalam Waktu 30 Menit Dari Tadi Lowback 10% Ya Standar Ya Standar Tapi Masih Bisa Diterima Dengan Kecepatan Yang Cukup Tinggi Nah Sekarang Kita Coba Kita Coba Colokan Ini Ada Perubahan Nggak Ke Anunya Ke Mana Ke Apa Namanya Ke Eh Kok Ini Sebentar Saya Ambil Dulu Ke Macbook Ada Perubahan Nggak Ya Sebentar Kita Coba Ya Apakah Disitu Ada Penurunan Oh Iya Jadi Dia Ada Penyesuaian Daya Seperti Biasa Ya Kan Penyesuaian Daya Dan Kalau aku Ngelihat Turun Dia Turun Tapi Udah Mulai Kembali Lagi Naik Kembali Lagi Naik Jadi Kalau Disimpulkan Kalau Ini Ya Berhenti Dia Jadi Berhenti Dia Ntar Kita Tunggu Dulu Sebentar Kita Tunggu Dulu Sebentar Baru Habis Itu Kita Ambil Kesimpulan Ini Untuk Naiknya Apa Enggaknya Untuk Pengisian Dayanya Ke Macbook Sepertinya Berhenti Dia Tidak Mau Kita Tunggu Beberapa Detik Satu Tetap Kedua puluh Dia Dia Tidak Mengeluarkan Daya Karena Ya Itu Tadi Ada Pengisian Ke Apa Namanya Perangkat Lain Jadi Khusus Untuk Macbook Itu Dia Membutuhkan Membutuhkan Daya 60 50 Lebih 50 Lebih Ya Jadi Nah Ini Langsung Nyalak Lagi Ke Macbook Coba Kita Tunggu Kalau Dilepas Berarti Dia Jalan Udah Naik Lagi Dia Ya Langsung Ngecas Lagi Di sana Nah Terus Jadi Dari sini Kita dapat Menyimpulkan Kesimpulan Dari Chariser Ini Sebentar Kita Lepas Aja Ya Suhunya Suhu Untuk 30 Menit Itu Di 54 54 Derajat Celcius Kalau Tadi Di Handphone Itu Sekitar Berapa 40 Ya 40 Kalau Ini 54 Tapi Dari Kesimpulan Memang Dia Pengisian Dayanya Itu Awalnya Sekitar 40 45 Tapi Begitu 30 Menit Dia langsung Ngegas Itu mungkin Sesuai dengan Bandrolnya Super speed Itu Kesimpulannya Kalau Ini Ya Standart Murah Karena Murah Jadi Pengecasan Masih Bisa Diterima Untuk Pengecasan Ke Macbook Masih Bisa Diterima Untuk Kesimpulan Saya Masih Bisa Diterima Dibanding Dengan Kemarin Kemarin Ada Beberapa Charger Yang Apa Namanya Yang Malah Gak Bisa Ke Macbook Dan Apa Namanya Kecepatannya Gak Bisa Stabil Tapi Kalau Ini Saya Rasa Stabil Kalau Kecepatannya Memang Stabil Malah Justru Ada Peningkatan Dengan Harga Di bawah 200 Rupiah Saya Kira Sudah Istimewa Oke Saya Kira Cukup Sekian Dulu Review Saya Mengenai Charger Vegan 65 Watt Dengan Dibantrol Harga Di bawah 200 Rupiah Pengujian Lewat iPhone Dan Macbook Sudah Saya Ceritakan Semua Hasilnya Seperti Apa Suhunya Seperti Apa Semoga Bermanfaat Video Saya Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Like Sama Comment Di Share Ketemannya Ya Kalau Supaya Banyak Yang Tahu Akan Charger Oke Thank you See ya